Manusia yang baru dilahirkan bagaikan selembar kertas putih yang tidak terdapat coretan satupun. Namun dalam perkembangannya, kertas tersebut akan terisi oleh berbagai coretan yang baik mupun buruk. Begitu juga dengan anak, mereka akan tergantung dari pendidikan yang diperoleh baik di sekolah formal, orang tua maupun lingkungan sekitar. Sebagian besar waktu anak bersama orang tua dan pendidikan awal yang diperoleh anak adalah dari orang tuanya. Hal ini sejalan dengan pendapat John Locke bahwa manusia seperti kertas putih yang masih kosong. Kertas tersebut akan terisi oleh ide-ide melalui pengalaman Indrawi. Jadi karakter seseorang sangat ditentukan oleh pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, keluarga dan sekitarnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Karakter seseorang sangat tergantung dari lingkungan yang mendidiknya, terutama orang tua. Di dalam sigalu wadah syuta, dijelaskan kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, mencegah anak berbuat jahat. Yang kedua, menganjurkan anak berbuat baik. Yang ketiga, memberikan pendidikan yang sesuai kepada anak. Yang keempat, mencarikan pasangan yang sesuai untuk anak. Yang kelima, menyerahkan harta atau warisan kepada anak pada saat yang tepat. Dalam lingkungan keluarga, orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Semboyan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara berbunyi. Yang ngarso sung tulodo, yang madiyo mangun karso, tut uri andayani. Hal ini berlaku bagi orang tua yang berperan sebagai pendidik awal untuk menanamkan karakter sejak dini pada anak. Orang tua harus mampu menjadi pemimpin, teladan, dan figur. Serta memberikan dorongan moral sehingga anaknya menjadi individu yang lebih baik. Nilai-nilai universal dalam agama Buddha akan membentuk karakter yang positif bagi anak. Dalam deesensi ob Buddha Abhidhamma, nilai-nilai tersebut antara lain, keyakinan, cinta kasih, malu berbuat jahat, takut akan akibat perbuatan jahat, kepedulian, ketenangan batin, ucapan jujur, tindakan yang benar, belas kasihan, dan kebijaksanaan. Menanamkan karakter sejak dini pada anak sangat penting. Hal ini dapat dimulai dari hal yang sederhana, seperti mengajak anak untuk melakukan kebajikan, seperti perbuatan dana, puja bakti, baik di rumah atau di wihara, mengikuti sekolah minggu Buddha, melakukan pangsan atau pembebasan makhluk hidup, peduli dengan lingkungan sekitar, melatih anak terbiasa berbicara jujur, dan lain sebagainya. Dengan adanya penanaman karakter Buddhis sejak dini, maka dalam kehidupan sehari-hari, dapat tercipta masyarakat Buddhis yang memiliki karakter baik. Dalam Dhammapada Yamakawaga, Sa'ir 1 dan 2 dijelaskan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, dan pikiran adalah pembentuk. Oleh karena itu, untuk menciptakan karakter Buddhis yang baik, dimulai dari pikiran yang baik. Pikiran baik akan mengkondisikan ucapan baik, ucapan baik akan mengkondisikan perbuatan baik. Dengan sering terus melakukan perbuatan baik, dapat menumbuhkan kebiasaan atau karakter yang baik. Jadi karakter yang baik berasal dari pikiran yang baik. Marilah menanamkan karakter baik sejak dini kepada anak-anak kita. Dengan memberikan pemahaman dan menanamkan pikiran yang baik serta positif, dapat menciptakan generasi Buddhis yang berkarakter baik. Semoga artikel ini bermanfaat bagi mereka yang membaca dan mendengarkannya. Terima kasih telah menonton!